Ustadz ketika ingat dosa-dosa masa lalu, tapi dosa itu sudah hampir terlupakan. Siapa yang dizalimi, dicurangi. Bagaimana cara taubatnya ya Ustadz? Artinya kita dulu pernah ngezalimi orang. Waktu jadi mahasiswa dulu pernah ngerjain mahasiswa baru dalam acara ospek. Ya nempeleng lah, ngeludahin lah, nendang lah. Itu kan zolim semua tuh, Bu. Ibu, sekarang udah lupa siapa lagi, siapa yang pernah saya tendang, siapa yang ini. Maka kita berdoai Allah, ampunilah semua orang yang aku pernah zolimi dahulu. Dan ampuni dosaku atas kezolimanku kepada mereka. Dan kalau ibu bisa bersedekah buat orang-orang yang pernah ibu zolimi, yang pahalanya buat mereka sebagai rasa penyesalan kita, silahkan gak masalah. Ini jelas kita berusaha banyak bertawabat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah SWT.